Intro Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar membuka Musren Bank Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara tahun 2019. Di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara dengan tema percepatan pembangunan pertanian dengan peningkatan hasil produksi melalui sinergitas antar sektor. Pertanian merupakan sektor besar di Kabupaten Lombok Utara dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terintegrasi dan menjadi Musren Bank sebagai wadah musyawarah perencanaan yang partisipatif dan integratif. Selain itu, Musren Bank bertujuan memaksimalkan usulan-usulan program prioritas dalam rancangan kerja pertanian yang tertuang dalam renstra dan indikator-indikator capaian kerja pada aspek tanaman pangan dan hortikultura. Melihat luas wilayah Kabupaten Lombok Utara 80.953 hektare, terdapat sawah seluas 8.304 hektare, lahan kering 41.875 hektare, dan lahan bukan sawah seluas 30.774 hektare. Jadi suatu kewajaran hampir 80% masyarakat KLU bergerak di bidang pertanian. Untuk menjadikan pertanian Kabupaten Lombok Utara sebagai lokomotif peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dukungan modal usaha, peningkatan ketersediaan sarana-prasarana penunjang, peningkatan kapasitas, pendampingan oleh masing-masing sektor dan badan usaha milik daerah BUMD sebagai pilar penyedia kebutuhan petani dan penampung hasil. Pertanian inilah yang kita harapkan bisa memiliki daerah BUMD untuk bisa mempercepat penurunan agar kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara. Ini, kestabilan harganya harus dikumpulkan, kita mampu memperpendek jarak antara petani kita dengan para pengusaha pertanian. Pertaniannya begini, harga itu akan menjadi tinggi kalau terlalu banyak rantai, rantai ekonomi itu. Maka itu kan kita usahakan putus, sehingga saya tadi meminta supaya, terlalu lama sekali kita menginginkan, tahun ini BUMD kita tercapai. Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunan, Darget TV Jisat, Nusa Tenggara Barat, Arismunan, Darget TV Jisat, Nusa Tenggara Barat, Arismunan, Darget TV Jisat Terima kasih.